Teman-teman semangat terus untuk menanam Hari ini saya bersama Masis dari Wonogiri Masis ini membuktikan dulu Main di kebun saya Melihat Pohon-pohon induk alpukat Setelah itu pilih-pilih Bibitnya Gorong bibit Nah teman-teman ini adalah kelebatan aligator Seperti ini Jadi harus ada perawatan Maintenance-nya Ini juga ada perangkap lalat buah Supaya tanaman itu aman Yuk kita jalan-jalan sambil milih-milih bibitnya Terima kasih Nah teman-teman Semangat terus untuk merawat tanamannya Ini aligator Dombolannya yang sangat Luar biasa Nah teman-teman Tadi saya bersama Masis sudah lihat-lihat Bahwa pohon induknya ada Dan juga sudah berbuah Sekarang milih-milih bibitnya Yang akan kita bawa ke Wonogiri Dijati rotok Dijati rotok Dijati rotok Ini ada kelut Ketinggiannya seperti ini Kelutnya Seger-seger Syukur-syukur Dan ini Dibit-ibitnya Miki Batangnya Batang super guys Ini ada Miki Ada Kelut 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 kecil Akunya batangnya juga Harus batang Yang seedling daun Sebagai ini Tapi saja ketika ditanam Pasti langsung kebel Kalau tidak ada Seeding daunnya Agak lama Kehumbungan Kita sambil Bihat-bihat Pohon yang besar Yang akan kita bawa ke Ada kelengkeng juga ya Kelengkeng gak tegi Oke ya Kita Jalan ke sana Teman-teman Kalau datang ke sini Kita milik Bib yang Yang gede-gede Yang besar-besar Jadi Tepun di sini Di desa wisata Jambu Setanjang setengah kilo Setengah kilo Mulai dari ujung sini Sampai ujung sana Bisa milih-milih Ini kelut-kelut yang gede-gede Di tender bag Ada Aligator Kita konsentrasi Kalau boleh Sudah dipilih Sama mahasis Nanti mau dibuat semuanya Masih banyak Ada di stoknya Ini kelut-kelut yang lain Jadi Tentu saja Kalau kita tanam Akan lebih cepat berdua Itu Kita Lihat Alpupat keurut yang saat ini Pencil-pencil Di sebelah sana Yuk kita jalan lagi Masih Sudah dipilih-pilih Siap Biar Masih Apa Apa Kita Sekarang Di pohon Yang sudah ada Buah-buahnya Ini Masih Ini adalah kelut Siap Jadi kemarin Sudah nonton video ini Sudah Video kemarin Saya akan nonton Atau pertanyaan Pak Agus Kemarin Saya melihat Bagaimana Caranya Membuahkan Membuahkan Buah-buah Apukan kelut ini Sama mempertahankan Bunganya Oh gitu Jadi Masih Ini kemarin Tanggal berapa ya Tanggal 7 Saya membuat video Saya memastikan Bahwa ini Setelah Saya treatment Dengan ganda hasil Dan Pemberian pupuk MKP Itu saya memastikan Besok Satu bulan lagi Pasti muncul Bunga dan buah Nah Teman-teman yang perlu diperhatikan Ini Masih Jadi pohon-pohon yang siap Untuk dibuahkan Adalah tanda-tandanya Seperti ini Dia sudah Mandek Pertumbuhannya Sudah tidak ada Tunas lagi Di jalan satu Di jalan satu rumpun Satu pohon ini Tidak ada Tumbuh tunas Dan ini sudah Benar-benar tua Ketika kita Semprot dengan Ganda silu Dua Atau dengan Pemberian pospat dan Kalium yang tinggi Semprotan per 5 hari Sekali Oke Nah untuk pemberian Pemberian pupuk MKP 20 hari sekali Itu nanti Saya pastikan Dalam satu bulan Hari ini Kemarin video kemarin Tanggal 7 Hari ini tanggal 9 Setelah Masih dari Wonogiri Nonton video saya Membuktikan Hari ini tanggal 9 Video tanggal 7 Nanti tanggal 7 Di bulan 5 Men Juni Tanggal 7 Juni Pagi Ini muncul buah Nah Yang perlu diperhatikan Sebenarnya Kalau kita mau treatment Tanpa Memahami Karakter daunnya Sudah tua Atau sudah siap Atau belum Meskipun diobat Tanda sil Maupun di pupuk MKP Tidak akan bisa berbuah Buah biasa Pak Terima kasih Nah untuk mempertahankan Bunganya Bunga dan buah Seperti tadi kan Sudah lihat Satu pohon Tadi kalau dihitung Ada berapa Ada Seratus lebih 100 lebih Buahnya Tadi sudah jalan-jalan Sama masis Nah ini Bagaimana cara Untuk mempertahankan Bunga dan buah Ketika Berbunga Itu harus ada Semprotan CAO Kalsium oksida Terdapat pada Merk Vitomix Satu itu Yang kedua Pemberian MKP Atau NPK Pemberian NPK Atau MKP Itu melihat Juga Karakter daunnya Kalau daunnya Kalau daunnya Masih seger Seperti ini Bisa memberikan MKP Tapi kalau kondisi Saat berbunga Terus Daunnya rontok Daunnya sedikit Itu Tidak boleh MKP Harus NPK Yang perlu Dipahami Itu Jadi Disamping kita Treatment Tapi Memahami Karakter Perpohonnya Itu Terima kasih Kita Yang Muat Ke Monogiri Sampusan lagi Pak Tulur Tanding Di seluruh Pelosok Nusantara Jangan lupa Saya membuktikan Ketepannya Pak Agus Desa Wisata Jambu Mari menanam Untuk menumbuhkan Oksigen Di seluruh Penjuru Nusantara Amin Salam hijau Dari Desa Wisata Jambu Ketiri Subscriber Sejati Subscriber Juga langsung Membuktikan Pohon-pohon Induk Saya yang Sudah ada Buah-buahnya Artinya Itu adalah Real Ketika kita Menjual bibit Kalau berbicara Bibit itu Harus Kita Pekepun Juga Menjual bibit Artinya Ada pohon Induk Nyatanya Terima kasih Masih Pesan-pesan Yang Luar biasa Terima kasih Salam hijau Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih